di video saya yang kemarin yang berjudul rumah limasan bata ekspos itu ya ada yang bertanya itu kalau untuk dinding seperti itu yang digunakan itu bata biasa itu bisa enggak kalau bata biasa itu bisa ditata seperti itu seperti bata ekspos tapi nanti hasilnya tentu juga beda karena bata biasa itu kan bentuknya itu kasar ya dan presisinya juga kurang terus kalau bata ekspos itu sudah bentuk simetris kemudian teksturnya itu lembut atau halus jadi tetap bisa saja dan yang terpenting itu adalah pemasangannya atau peletaannya di bangunan ya misalkan yang digunakan itu bata biasa itu nanti penataannya harus ekstra hati-hati dan benar-benar lurus biar nanti dipandang itu juga enak dan untuk ukurannya atau untuk apa itu natnya natnya juga yang tipis kemudian yang menjadi patokan untuk garis atau benang saat pembuatan atau pembangunan itu yang digunakan itu adalah garis atas ya sebab kalau bata biasa itu kan bentuknya apa ya tidak simetris dan ada yang tebal ada yang tipis jadi nanti yang diratakan atau yang diluruskan itu bagian atas sementara bagian bawah itu seadanya saja karena kalau nanti mau diambil lurus atas sama yang bawah jadi atas apa atas ditarik lurus kemudian yang posisi bawah ditarik lurus itu nanti tidak ketemu karena itu tadi yang bata biasa itu kan tebalnya berbeda dan ukurannya juga tidak simetris dan tetap bisa itu dibuat seperti itu namun bagusnya ya menggunakan bata expose ya karena tadi bentuknya sudah simetris dan teksturnya juga halus kemudian kalau bata expose itu nantinya mau di finishing di coating atau dikasih mau wilek itu juga mengkilatnya itu apa ya tidak terlalu meresap ya karena kalau bata expose itu kan padat ya sementara kalau bata biasa itu masih banyak rongga-rongga jadi misalkan nanti dikasih mau wilek atau apa itu nanti pasti menyerapnya itu lebih banyak jadi seperti itu ya oke sekian dari saya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati